Pemirsa minimnya kemajuan dalam negosiasi pelafon utang Amerika Serikat, lonjakan inflasi, inti Inggris, dan kejatuhan sama melekseri brand mendorong aksi jual bursa Eropa. Ya, bursa Eropa ini mencatat penurunan satu hari tertajam dalam dua bulan. Dan berikut informasi selengkapnya, indeks DAX dari Jerman pemirsa jatuh 1,92% di 15.842. Futsi 100 Inggris jatuh 1,75% menjadi 7.627, CAC Perancis jatuh 1,7% menjadi 7.253. Dari Bursa Amerika, pemirsa Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,77% ke level 32.799 S&P 500, kehilangan 0,73% menjadi 4.115, dan Nasdaq Composite Index turun 0,61% menjadi 12.484. Dari komoditas pemirsa kita lihat pergerakan untuk minyak kategori WTI terpantau melemah 0,19% di 74,2 dolar Amerika per barrel. Nickel melemah 1,26% di 20.782 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah 0,27% di level 1.959 dolar Amerika per troy ounce. Dari Valas, pemirsa pergerakan rupiah terhadap sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat di level 14.900. Nampaknya ini kembali melemah ya. Kemudian terhadap euro di level 16.019, dan terhadap pound sterling di level 18.422, dan terlapian Jepang di level 106,93. Oke cukup tangguh ya IHSG di tengah Wall Street melemah, kemudian juga Eropa jatuh begitu ya. IHSG kita masih bertahan di 6.700an, dan netbuy asing sepekan terakhir juga masih terjatot cukup signifikan, dan kita menantikan ya terkait dengan rilis suku bunga Bank Indonesia yang hari ini. Dan tentu saja juga terkait excitement dari investor asing, ini juga nampaknya terlihat dari saham Bank BRI yang kembali menyentuh new high gitu ya.